Halo Sobat Tekno, balik lagi nih bareng gue Bill Clinton dari Kompas Tekno. Sekarang di depan gue udah ada kotak penjualan dari HP kelas menengah terbaru dari OPPO, yaitu OPPO A31. Nah, gue pengen unboxing HP ini nih. Daripada penasaran, langsung kita bahas aja yuk! HP ini merupakan penerus dari OPPO A3s yang sempat diluncurin tahun 2018 lalu. Bisa dilihat kotak penjualannya ini sekarang lebih seger, karena dia sesama nuansa warna hijau. Nah, terus nama modelnya juga sekarang tampak disusun nyerong atau miring kayak gini, diagonal. Terus di sebelah kiri kotaknya ini ada teks OPPO A31. Di sebelah kanannya juga sama, ini ada bacaan OPPO A31. Di bagian atasnya ini kosong, gak ada apa-apa. Terus di bawahnya juga kosong, sama, gak ada apa-apa juga. Di bagian belakangnya ini, OPPO udah nampilin beberapa spesifikasi tentang ponsel ini. Misalnya nih, ada triple camera, terus ada layar 6,5 inci, terus ada baterai 4230 mAh. Di bagian bawahnya ini ada beberapa spesifikasi tambahan. Itu kayak ada RAM 4GB, terus ada memori internal 128GB. Di sini ada detail warnanya juga, ini warnanya putih fantasi. Di bagian depannya juga ada informasi memori nih, ini ada RAM 4GB dan storage 128GB. Oke, untuk tahu dalamnya ini isinya apa aja, kita buka aja yuk. Nah, di sini ada kotak, ini dalam kotak ini ada isinya nih. Ini ada casing, terus ada buku, panduan, dan ada SIM ejector. Terus di bawah kotak tadi, ini ada unitnya, OPPO A31. Bisa dilihat, ini di depannya ada beberapa fitur unggulan. Di bawah unit ponsel tadi, ini ada dua kompartemen. Itu yang pertama ada kepala charger. Ini kapasitasnya udah 10W. Lalu ada kabel USB, ini tipenya micro USB. Nah, ini dia unitnya, OPPO A31. OPPO A31 ini ukuran layarnya 6,5 inci, dengan resolusi HD+, dan aspek rasio 20 berbanding 9. Di bingkai sisi kanannya, ini ada tombol power. Terus di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah ada lubang speaker, terus di tengahnya ada lubang micro USB. Di sebelahnya lagi ada lubang microphone, dan sebelahnya lagi ada audio jack 3,5mm. Di bagian bingkai kirinya sendiri, ini ada tombol volume up and down. Terus di sebelahnya ada slot SIM card, yang bisa dicolok pakai SIM ejector. Nah, ini isinya kayak gimana ya? Kita colok dulu. Oh, ternyata slotnya ini ada 3, ini 2 buat kartu SIM, dan 1 lagi buat slot micro SD. Ini dia nih, punggung OPPO A31. Bisa dilihat, warnanya ini perpaduan antara warna putih di atas, dan biru di bawah. Ini OPPO menyebutnya putih fantasi. Bagian cangkangnya sendiri ini kalau bisa dilihat, bahannya plastik. Di bagian kiri atas sendiri, ini bisa dilihat ada 3 kamera yang disusun secara vertikal. Kamera utamanya ini 12MP, ini yang paling atas. Lalu yang kamera kedua 2MP, kamera portrait. Dan kamera ketiga ada kamera makro 2MP. Terus di bawahnya juga ada modul LED flash. Di bagian tengah cangkangnya ini, ada modul fingerprint konvensional yang berbentuk ellipse. Nah, di bagian depannya juga, ini ada kamera selfie yang ditampung di dalam sebuah poni. Kameranya ini beresolusi 8MP. Untuk sektor hardware-nya, OPPO A31 ini dipersenjatai dengan chipset Mediatek Helio P35, yang dipadankan dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB. Baterainya sendiri punya kapasitas 4230 mAh, yang diklaim kuat untuk menonton video selama 14 jam. Untuk software-nya, OPPO A31 menjalankan sistem operasi Android 9 dengan lapisan antarmuka ColorOS 6.1. Di Indonesia, OPPO A31 hadir dengan 2 varian warna. Yang pertama ini ada Fantasy White atau putih fantasy yang tadi gue unboxing. Dan yang kedua itu ada Mystery Black. OPPO A31 sendiri sudah dijual sejak 13 Februari kemarin dengan harga Rp 2,6 juta. Oke, sekian aja video unboxing gue kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan share. Kalau kalian ada saran, tulis aja langsung di kolom komentar di bawah. Gue Bil pamit. Sampai jumpa di video kompas teknologi selanjutnya ya. Sub indo by broth3rmax